Bapak-bapak, ibu-ibu ini, ini untuk waktu itu masyarakat Indonesia untuk berjaga-jaga atau mengatasi musim paceklik atau susah pangan ya, dari berbagai daerah yang ada di Indonesia mendirikan lumbung. Lumbung ini untuk menyimpan hasil panen bumi ya, seperti padi, jagung, singkong, bubi, dan lain-lainnya ya, untuk menghadapi musim kemarah atau susah pangan. Ya, paceklik. Nah, ini kamar bungantin dari Sumatera Selatan ya, Pak Lembang. Nah, kalau timbangan, timbangan itu, kalau sudah dewasa dalam berumah tangga, masuk timbangan itu harus saling kerjasama, saling menghormati, saling menghargai, supaya apa? Supaya jadi rumah tangga yang sakina, wawada, waroma. Itu maksudnya timbangan dari tradisinya orang Sumatera Selatan atau orang Palembang. Nah, ini awam-awam Jawa Tengah ya. Nah, di sini ada patung agama megakris. Ini akan dilakukan penelitian atau jamas ya. Selain itu dimasukkan ke dalam salungnya atau warangkanya. Baru di, baru di tempat, 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 tempat. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, ini ya sudah. Ada yang berubah gindingan, ada yang berubah alu dan lupa. Nah, ini untuk menontonan badi itu ani-ani. Itu, waktu saya masih kecil untuk memanen badi dengan cara memotong, tuh ani-ani. Satu-satu ya? Iya, iya waktu saya. Nah, kalau Betawi itu topinya, tempat kotanya ya. Kalau Cina, tabirnya. Kalau Jogja, Jawa Barat, Jawa Tengah sama ya, beskab. Menggunakan kain batik. Diwiru. Jalannya pelan. Nah, ini ada lukisan batik berwarna coklat ya. Nah, ini mengkisahkan kisah Mahabharata. Bahwa Pandawa diusir sama saudaranya yang namanya Kurawa ya. Ke hutan Belantara. Nama hutannya Amel. Ya, tapi Pandawa tidak sakit hati. Bahkan dia saling bau-membau, saling bergotong-royong. Membangunlah sebuah kerajaan yang namanya Hastinapura. Nah, ini ya cerita batik aras lemer ini ya. Ini panjangnya 11 meter, lebarnya 3 meter setengah. Yang menjai 12 orang asli orang Jogja. Nah, pengguna kandungan itu kurang lebih. Namanya tadi Solo, Bersaha. Sekarang dari Pulau Sumatera. Ini penderitaan orang Badang. Ya, Sumatera, orang-orang yang dihanyi. Yang dihanyi. Ada Papua. Kalau Papua itu ada yang namanya Majodanya Koteka. Koteka itu selana dalam ya. Ada juga yang Papua Barat. Namanya Majodanya Ewer. Ewer. Ada. Bahwa Sisita dijule oleh Rawana. Menyampaikan pesan ke Pak Parama. Dalam kisah Ramayana di Burung Jatayu. Nah, ini ada musik. じゃあ sudah mehr? Abonalkan setengah? Ya. T aplicar name? Bersiaapun jantung? elynier buatan-EXixa. Bersiaapun jantung? Cokie tempatan! Bersiaapun jantung? Kayadanya sẽ kurang tempatan. Selangyaritus Deixa 5. Jantungi kenpatan? Cerca 7-0. Kisahill 요吗?